1, 2, 3, 1 Are you having a beautiful day? Yeah Yeah Wow, I'm having a beautiful day Jadi hari ini kita mau ngomong Ini gue Nobita Dan ini Doraemon Lo mau Doraemon atau Suzuki What's that? Suzuki? Suzuki Suzuki Pemotor Jadi hari ini kita mau ngomongin tentang kemarin Kita jalan-jalan Kita mau review jalan-jalan kita ke Thailand Karena itu keren banget That is one of the best experience Chiang Mai City You should try it Gimana ya jelasinnya ya? Pokoknya tuh kalo misalnya Kalo mau compare Mungkin agak-agak kayak ubud kali ya Vibesnya ya Bukannya Kayak it's not really the same Tapi kayak lo bakal dapet vibesnya mirip gitu Yes Kalo pergi lo jangan ke Bangkok Terus bangkok Terus bangkok lagi Coba satu kota namanya Chiang Mai Kita kemarin aja kemarin Gajah Lucu Jangan dinaikin Yes Gajah, lucu, jangan dinaikin Jadi kemarin kita pagi-pagi Super suitable Ada apa Jadi hari ini kita pergi itu Awalnya kita bakal Kalian bakal lihat itu Kita di sungai Kita mau water rafting dulu Kita akan temukan gajah Dari itu kita mandiin gajah Michelle bakal mud wrestle sama gajah Habis itu kita ke waterfall Tapi raftingnya bukan yang lo pikir rafting You will see Alright So that's a good segway Let's go Let's take it Thank you Thank you Thank you Oh this is for her Oh okay This is for you This is for me Jadi kita tadinya semestinya ketemu Gajah dulu Baru water rafting Tapi kita ditukar schedule nya Karena banyak orang pagi-pagi Kita mau water rafting dulu nih sekarang Jadi gila Kita pergi tadi jam 6 pagi 6.30 Udah gitu Kita langsung ke atas gunung ini Ke tempat water rafting Serem banget gila naiknya Dingin banget Dingin banget Wah it looks warm It looks super warm It looks super warm So cold So Jadi kita baru sana Dari dinginan Liat api dikit langsung deket kesitu Gila Here we go Oh Oh Careful Yeah I'm okay Bye 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 See you Chiang Isai creo Are we putting a enak banget, sakit, enak, apa, ngapas gitu, way-nya ngapas ya. Wifba, yo baciknya tuh dikatakan, baciknya antara lo mau masukin satu bacik, satu lagi ngambang, atau baciknya dua-duanya di bambunya, which is sakit. Sakit, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Airnya tuh, air yang mengkila-mengkila emas sekali ini. Kayaknya airnya mengandung emas tau gak? Kau kira tadi berdengar ada emas tau gak, airnya. Eh tau-taunya, gak tau apaan sih. Kayak batunya mengkila-mengkila disini pasirnya. Mineralnya iya. Lucu banget. Oke. So, we're gonna go next route. I think, kita kacang maiz natural ini. Oke, let's go again. Ini the, apa, the Karen tribe clothes gitu. Kata dia tuh, ini bajunya, ini wangi, apa, jungle ya, hutan ya. Wangi Meka. Iya, wangi kayak Meka. Kalo ini kan, baju kita, itu bajunya kayak, apa. Kayak Rinso. I smell like nature every day. I never shower. I'm a hipster. I'm like, I won't stop wearing shoes, I wear tie dye on the farm. Jadi, kita kan harus ganti baju dulu, sebelum kita ketemu gajahnya. Abis itu, kita sekarang mau ketemu gajah di bawahnya. Are you excited? Yes. We're gonna face it. We're gonna face it. I'm excited. I'm excited. What? Oh my god, that. You. 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 Oke, jadi disini gue mau jelasin satu hal yang penting sekali. Gue mau minta waktu 1-2 menit untuk ngomongin hal ini. Kalian, kalau mau pergi ke gajah sanctuary atau ke tempat gajah apapun, tolong ingetin hal ini. Jangan pernah naikin gajah. Ini hal yang penting sekali. Kalau kalian lihat dari video kita ini, dari awal sampai akhir, kita khusus pergi ke sanctuary atau ke tempat perlindungan gajah yang gak dinaikin gajahnya. Yang gak ada trik-triknya, mereka gak bisa ngapain-ngapain. Kita cuma mau bener-bener ketemu dengan gajahnya. Kenapa? Karena ini tuh hal yang sangat menyedihkan. Untuk gajahnya bisa dinaikin atau dia bisa perform apa aja, dia harus di-train dari kecil dengan cara yang kejam sekali. Mereka harus dipukul-pukulin dari kecil sampai mereka mau dinaikin sama orang. Makanya itu, tolong research sendiri dan cari tahu kalau etik atau enggak gitu. Etik atau enggak sih, kita naikin gajah. Seperti kalian aja, mau gak kalian dinaikin sama orang lain. Enggak juga kan. Jadi gue mau minta waktu, 1-2 menit untuk ngomongin hal itu. Oke, let's go back to the video. In this place, we have 5 elefant together, right? We got 4 female and 1 male one. Oh snap. The male one, we leave them in the jungle. Oh snap. Oh snap. Yep. So huge, gede banget. Tangan gue aja cuma segini, Shell. Ini tangan gue liat tuh. Look, tangan gue cuma segini dia. And they're so calm. They're so nice. Di Bali, yang cowok panjang, it's African. Oh gitu. Gede banget. Tanya cowok juga kopinya gede. Lu lihat kepalanya kayak kayak dia. Yang ngomonginnya lebih majestik gitu. Oh, iya. Mau ting? Mau life. Oh, is it? Oh, shit. Harris. Almost. You got video that, right? Ada ulatawan moody ini. Jomit semain lah. Mereka main sih. Majestiknya. Wata. jadi kita baru apa kita baru mandi ini sama gajahnya semua gila seru banget it's one of the best thing kalian lihat ya ini gajah juga suka banget ini kita mau mandiin gajahnya dulu baru jam 2 ya hai 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 ini ini telat nampar gajahnya dia mandi malah dia bisa mau mandi agak mandi gajahnya woy so that is the jewel of the oh oh my god let's go so michelle so having so much fun until mandi lah pasti dia tuh kayak seneng banget tadi main sama gajah mandiin gajah sampe gajahnya mulai langsung keluar lalu dia kayak oh i'm done udah gak mau lagi gila ini worth it banget ini kita udah bukan sama gajah aja kita jalan jalan sampe sekarang ke waterfall yang apa di ciawa itu gak ada orang yang tau ya gak banyak orang tau banyak orang tuh gak kesini tau gak so this is daniel he is from the elephant sanctuary yes and then so if you go next time go meet with this guy say hi to him hello this is the end of our trip kita lagi mau balik uh we wanna thank the elephant sanctuary inshallah no more energy we wanna we want to thank the elephant sanctuary for providing us with this amazing day so yeah we just wanna say thank you bye we're gonna go our goal we're gonna go Terima kasih.